1, 2, 3 video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu matahulia ekologi perairan dengan dosen pendidik bapak yang lebih joltan di MSB video kali ini yang bertemakan report penelum konsep yang pertama kita bahas apa itu sunai merupakan jaringan lalu alur-alur pada permukaan bumi yang terbentuk secara alamiah mulai dari bergabung kecil di bagian lurus sampai besar di bagian jilai sungai yang juga dapat diartikan yaitu suatu keperairan terbuka yang mengalir dan pendapat masukan dari semua buangan yang berasal dari kegiatan manusia di daerah kemukiman, pertanian, dan industri di daerah sekitarnya sungai merupakan sumber air permukaan yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia kualitas sungai ini akan mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan lingkungan sungai yang dipengaruhi oleh berbagai aktivitas dan kehidupan manusia beberapa pencemaran sungai itu ditentu tentunya diakibatkan oleh kehidupan di sekitarnya baik pada dunia itu maupun perilaku manusia sebagai pengguna sungai padahal pengaruh dominan yang terjadi pada pencemaran sangat terlihat adalah seperti kerusakan yang diakibatkan oleh manusia tergantung pula dari pola kehidupannya adalah memanfaatkan alam setiap pinggiran sungai itu yang dekat dengan pabrik atau daerah perindustrian dipastikan akan terlihat saluran-saluran buangan yang menuju ke badan sungai sehingga apabila dikumulatifkan dari beberapa outlet buangan maka akan menjadikan buangan yang menuju ke badan sungai sehingga apabila dikumulatifkan dari beberapa outlet buangan maka akan menjadikan buangan yang cukup tinggi pada badan sungai tersebut akibat buangan dari aktivitas limbah yang datang dari daerah industri menyebabkan tergantungnya ekosistem sungai air hujan yang jatuh di atas permukaan ini dalam perjalanannya sebagian kecil memuat dan sebagian besarnya mengalir dalam bentuk-bentuk kecil kemudian menjadi alur sedangkan setelitnya menghimpul menjadi satu alur besar atau apa dengan demikian dapat dikatakan sungai berhasil menampung curah hujan dan mengalirkan ke laut berdasarkan jumlahnya sungai dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu yang pertama adalah sungai permanen yaitu sungai yang lebih airnya sepanjang tahun menerapi tetap contohnya itu seperti sungai Jun sungai Kapuas, Kahayan, Baritu, dan Mahakam di Kalimantan, sungai Musi, dan sungai indera diri di Sumatera periodik yaitu sungai yang pada waktu musim berubah airnya banyak sedangkan pada mesin kemarau airnya otomatis lebih sedikit tentunya itu seperti sungai di Pulau Jawa yaitu pengawan Solo dan sungai opak di Jawa Tengah sungai Progo dan sungai Skodi di daerah istimewa Yogyakarta serta sungai berantas di Jawa Tengah kemudian yang ketiga ada sungai Intermittent atau sungai episodik yaitu sungai yang mengalir airnya pada musim penghujan sedangkan pada musim kemarau airnya lebih kering contohnya sungai Kelada di Pulau Sumba dan sungai batang hari di Sumatera kemudian ada karakteristik dari sungai yang pertama itu mengalir searah yang kedua ada kederasannya atau aliran atau juga dapat disebut sebagai cebit seringkali berpuktuasi kemudian dasar sungai dan cebian tidak stabil bentuk memanjang dan relatif dangkal biota beradaptasi dengan aliran searah kemudian kekeruhan konsentrasi oksigen dan pertukaran material itu lebih besar sampai di sini lah yang dapat saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan wabarakatuh saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati